Shalom Jumat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Peneta Rubin Adi Abraham bisa mencumpai Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Harta, Berkat atau Bencana. 1 Timotius 6, Ad 9 dan 10 berkata, Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan, ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sebagai orang percaya kita harus mewaspadai adanya godaan-godaan yang bisa menjatuhkan kita dalam kehidupan. Sering orang menyebutnya dengan istilah tiga ta, harta, tahta, seksualita. Nah seringkali sebagai orang Kristen, apalagi yang suka mendengar firman, kita bisa mengatasi godaan di dalam tahta. Yaitu keinginan untuk menjadi penguasa yang mengalahkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Atau kita juga bahkan bisa mengatasi godaan seksualita. Tetapi banyak orang kemudian jatuh di dalam godaan harta. Karena dalam dunia yang maki materialistis ini banyak orang konsumtif terhadap benda dan tidak bisa mengendalikan nafsunya terhadap uang. Apalagi ada teologi yang disebut sebagai prosperity theology, teologi kemakmuran. Yang justru menilai seseorang itu rohani dari kekayaannya. Kalau orang kaya pasti rohani, orang miskin pasti tidak diberkati Tuhan, pasti tidak rohani. Nah tentu saja ini kadang-kadang membuat orang tidak lagi melihat kebenaran firman yang mengajarkan ketaatan adalah tanda kedewasaan rohani. Dan bukan kekayaan. Karena itu ada dua tipuan materialisme yang kita harus waspadai. Yang pertama adalah menganggap uang adalah kunci kebahagiaan. Orang yang berpikir begini akan berupaya dengan bermacam-macam cara untuk mendapatkan uang. Bahkan dengan cara yang tidak tepat. Misalnya dengan berjudi atau bahkan merampok milik orang lain, menipu orang sana-sini. Atau pakai cara yang biasa lah kerja mati-matian sampai lupa waktu. Pokoknya aku bisa kaya raya. Memang dengan uang kita bisa membeli tempat tidur yang enak tapi bukan tidur yang nyenyak. Dengan uang kita bisa membeli makanan tapi bukan selera makan. Dengan uang kita bisa membelikan obat tetapi bukan kesehatan. Dengan uang kita bisa beli komputer tapi bukan kepandean. Dengan uang kita bisa beli apa saja kecuali kebahagiaan. Dan dengan uang saudara bisa pergi kemana saja kecuali ke sorga. Uang penting tapi bukan yang terpenting. Dan kalau kita mengejar uang sebagai yang terpenting di dalam kehidupan kita tentu kita akan menyanyiakan kehidupan. Bisa kaya raya tapi hati menjadi kosong. Nah tipuan materialisme yang kedua adalah ada anggapan bahwa uang adalah jaminan kehidupan kita. Karena itu dalam Lukas 12 Tuhan pernah memberikan contoh. Ada seorang kaya, lumbungnya makin besar tapi disebut bodoh oleh Tuhan. Mestinya kan orang kalau miskin berupaya jadi kaya pasti pinter kan. Setidaknya pinter mencari uang, pinter mengelola apa yang dia miliki. Tapi kenapa Tuhan bilang dia orang kaya, benar kaya tapi bodoh. Karena rupanya dia mementingkan perkara materi, jasmani tapi mengabaikan perkara rohani. Mati masuk neraka saudara. Waduh ini celaka sekali. Nah karena itu kita harus juga sadar bahwa uang bukan jaminan kehidupan kita. Sebab kalau kita mati lalu masuk neraka apa gunanya? Kita harus menjaga diri dan memelihara kerohanian. Supaya setelah kehidupan yang sementara ini kita diterima di kemah abadi. Kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara kan itu mari kita sadar. Bahwa sebetulnya Tuhan lah pemilik segala sesuatu. Kita ini hanyalah manajer, pengelola dari harta milik yang Allah titipkan kepada kita. Dia adalah ownernya. Dalam Masmur 50 ayat 9-12 dikatakan. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punya kulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punya kulah dunia dan segala isinya. Siapa yang punya dunia dan segala isinya? Tuhan sendiri. Karena dia adalah pemilik segala-galanya. Lalu kita ini apa? Kita cuma dititipi. Karena itu kita tidak boleh bangga dan bilang ini mobil saya, ini rumah saya. Itu rumah punya Tuhan dititipkan sementara waktu kepada kita. Itu mobil punya Tuhan yang dititipkan sementara waktu. Mungkin 70 tahun, 80 tahun setelah itu kan kita harus meninggalkan segala-galanya. Karena kita mati. Jadi sementara kita dititipi milik Tuhan, kita harus menjadi pengelola atau pengurus milik yang baik. Yang satu kali harus bertanggung jawab kepada dia. Dengan kata lain kita tidak punya hak milik. Kita ini hanya punya hak pakai. Karena kalau memang Tuhan mau minta, ya kita serahkan. Saudara, seperti tukang parkir mobil. Parkir vale itu. Dia gontek-ganti mobil. Bisa Mercy, bisa Alphard, bisa apapun. Tapi tidak pernah sombong tuh. Karena apa? Ketika pemiliknya datang, tolong ambil mobil saya ini. Langsung dia ambil, saudara, dia serahkan kuncinya. Karena apa? Dia cuma tukang parkir, bukan pemiliknya. Kita juga harus sadar. Kita hanya punya hak pakai. Karena itu serahkan hidup kita kepada Tuhan. Termasuk uang kita, hati kita, harta kita. Karena uang bukan jaminan kehidupan. Tapi kalau kita sungguh mengandalkan Tuhan. Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Untuk kehidupan kini, bahkan kehidupan kekal sampai selamanya. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa mengendalikan nafsu terhadap uang. Sehingga harta itu bukan menjadi bencana dalam hidup kita. Tapi menjadi berkat. Ada tiga hal. Yang pertama, kita harus menolak kebudayaan materialisme. Budaya yang ada di sekitar kita ini, sadar atau tidak sadar, sepertinya mengajarkan bahwa orang yang kaya itu adalah orang yang perlu kita kagumi. Nah kita harus belajar menolak perasaan tersebut. Jangan hanya memandang orang daripada kekayaannya. Jangan terkecoh oleh penampilan luar. Kadang-kadang kalau ada orang kehilangan duit begitu ya. Lalu dia curiga dua orang. Satu penampilannya necis, ganteng atau cantik orangnya, dandanannya rapi, satu lagi jelek, hitam, hidup lagi saudara sekalian. Kira-kira yang dituduh yang mana? Oh pasti yang jelek ini. Pada belum tentu loh saudara. Karena penampilan luar itu mengecoh. Nah hati-hati kepada pandangan budaya secara umum. Karena itu budaya juga mendorong seakan-akan kita ini harus cari duit sebanyak-banyaknya. Menjadi mesin pencari uang. Sehingga ada lagu, Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang? Siang malam, pagi petang? Uang, uang, uang. Sehingga hidupnya seperti lokomotif zaman dulu itu ya. Kalau maju, susah, susah, susah. Makin cepat, susah, 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 susah. Lalu duit, duit katanya. Susah apa? Susah duit. Nah Tuhan mau kita hidup ini tujuannya bukan menjadi mesin pencari uang. Tetapi memuliakan Tuhan. Karena itulah sumber kebahagiaan terbesar dalam kehidupan kita. Filipi 1 ayat 21-22 berkata, Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara-saudara, Jadi kalau kita hidup, hidup untuk Kristus. Mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, Melakukan kehendak Kristus, Melakukan amanat agung Yesus Kristus. Sehingga kalau kita mati, untung. Kok bisa untung? Karena mati sama dengan ketemu Kristus di dalam kekekalan. Kalau masih hidup, ya bekerja untuk Tuhan. Berbuah-buah di dalam pelayanan. Nah mari kita tolak budaya materialisme. Nah itu juga menyangkut kita harus belajar menolak rayuan iklan. Makin lama makin gencar rayuan iklan, saudara-saudara. Dan biasanya iklan itu memiliki dua pesan. Yang pertama, Anda belum punya barang yang kami tawarkan. Dan yang kedua, kalau Anda sudah punya barang seperti itu, Barang itu kurang bagus dibandingkan dengan hal baru yang kami tawarkan kepada Anda. Dan kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, Kita akan menjadi objek sasaran daripada promosi-promosi tersebut. Saya pernah dengar cerita, saudara. Orang Jepang berhasil memasarkan lemari es kepada orang-orang Eskimo yang tinggal di Kutub Utara. Loh ini kan aneh, saudara. Orang Eskimo kok beli lemari es buatan Jepang. Kalau mereka jualan, ini adalah lemari es untuk meningkat makanan Anda. Diketahuin sama orang Eskimo. Kamu jualan lemari, kami punya gunung esnya. Tapi Jepang itu pendek orangnya, panjang akalnya. Dia bilang, apakah Anda mau disebut sebagai masyarakat yang maju, modern, dan beradab? Cirinya, punya lemari es buatan Jepang. Wah, tersinggung orang Eskimo. Emang kita orang ketinggalan? Orang yang tidak beradab? Maka mereka beli lemari es buat apa? Nyimpen sendal dan sepatunya. Sudah-sudah. Nah, ini adalah contoh bahwa kadang-kadang kita harus waspada terhadap rayuan iklan. Kendalikanlah nafsu untuk membeli. Zaman sekarang ada orang yang hobinya itu shopping, belanja. Ada penyakit baru, gila belanja, saudara. Nah, kita harus menguasai diri. Jangan pergi ke toko tanpa rencana. Saudara mau beli apa? Biasanya ibu-ibu kalau ditanya, kemal mau beli apa? Oh, enggak. Cuma lihat-lihat doang. Tapi ini bahaya karena begitu dilihat-lihat, hatinya tergerak, impulsif, belanja, saudara-saudara. Kalau suami ingatkan, eh, mam, jangan boros-boros. Uang kita habis. Tenang, pap. Burung di udara. Tuhan pelihara. Apalagi kita orang percaya. Nah, masalahnya kan kita bukan burung, saudara. Kita diberi hikmat untuk mengelola semuanya dengan baik. Tapi kini waspada juga karena orang bisa belanja secara online. Kalau malam-malam lagi enggak bisa tidur, lalu ngecek barang-barang apa. Wah, ini hati-hati, saudara. Jangan iseng-iseng, klik-klik-klik gitu. Ya, apalagi kalau pembeliannya bisa dilakukan secara kredit. Ya, secara ngutang. Itu sesuatu yang bahaya. Mari kita tolak budaya materialisme, seakan-akan yang lebih dihargai adalah orang-orang kaya. Lalu kita berupaya supaya memiliki segala macam hal yang bahkan kadang-kadang mungkin kurang kita butuhkan. Nah, yang kedua bagaimana supaya harta itu jadi berkat, bukan jadi bencana. Kita harus memperhatikan orang miskin. Ada dua orang remaja ngobrol gini, aduh keluarga saya miskin. Wah, kenapa kamu ngomong gitu, kata temannya. Saya cuma punya kolam renang kecil, tapi tetangga kita punya kolam renang besar, dua lagi. Lalu yang satu bilang, oh saya juga miskin, karena saya punya tiga ekor kuda, sedangkan tetangga saya punya dua belas ekor kuda. Dia jauh lebih kaya daripada saya. Yang satu ngomong lagi, wah saya ini miskin, karena saya waktu liburan kemarin pergi ke Bali, sedangkan temanku pergi ke Hawaii. Dia lebih kaya. Saudara, jadi miskin, kaya itu kadang-kadang standarnya tidak jelas. Tapi saya mau katakan, ada orang-orang yang benar-benar miskin, makan aja susah. Tempat tinggal dia nggak punya, bahkan ada orang yang tinggal di bawah kolom jembatan, rumah dari kardus. Hidup sangat tidak layak, lingkungan sangat kumuh, sangat tidak sehat, tidak higienis. Ada orang-orang yang hidup sangat sederhana, nggak pernah bisa makan di restoran. Karena apa? Hidup sangat pas-pasan. Nah, kita itu harus belajar menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Karena kita selalu ingat, berapapun harta kita, selalu ada orang yang lebih miskin daripada kita. Mungkin saudara bilang, saya juga nggak kaya, saya juga pas-pasan. Ada orang yang lebih miskin daripada kita. Dan kita harus selalu mengucap syukur dalam keberadaan kita. Ada ungkapan berkata, saya menangis karena saya tidak punya sepatu. Sampai saya keluar ke jalan dan saya melihat, masih ada orang yang masih bisa tersenyum walaupun dia sudah tidak punya kaki. Kadang-kadang kita pikir, kita yang paling malang di dunia. Padahal kalau kita melihat orang lain, ada yang lebih malang daripada kita. Dan kita harus belajar menolong orang lain. Taukah saudara, menurut Alkitab, orang yang menolong orang-orang yang susah, orang yang miskin, itu memiutangi Tuhan yang akan segera membalas dengan berlimpah-limpah. Memiutangi itu artinya kalau saudara nolong orang miskin, sepertinya Tuhan hutang sama saudara. Dan kalau Tuhan hutang, tidak lama-lama dia bayar. Dan bayarnya juga berlimpah-limpah. Istilahnya kalau saudara memberi dengan satu sendok makan, dia balas dengan sekop raksasa. Sehingga kita mengalami berkat yang luar biasa. Ada yang bilang begini, di dunia orang kaya tampaknya berjasa kepada orang miskin. Karena orang kaya yang memberi kepada orang miskin. Tapi dari sudut kekekalan, justru orang miskin itulah yang berjasa kepada orang kaya. Sebab kalau tidak ada orang miskin, orang kaya tidak bisa berderma. Tidak bisa menyimpan hartanya di sorga. Saudara, karena itu mari kita belajar. Memperhatikan orang-orang miskin. Mulai dari lingkungan kita. Ya tidak usah yang di Afrika, yang jauh-jauh. Mungkin ada anggota keluarga kita yang kurang beruntung. Kita tolong. Jangan bilang begini, tapi nyebelin dia. Tuh, saudara, ini kalau nolong itu bukan soal nyebelin atau tidak nyebelin. Mari kita belajar memberi dengan sukacita. Bukan hanya memberikan uang tentu saja. Tapi juga bisa memberikan perhatian, memberikan doa, dan hal yang lain. Tetapi tentu materi adalah hal yang sangat penting. Untuk kita juga bisa bagikan kepada orang miskin. Dan yang ketiga, bagaimana supaya harta itu tidak jadi bencana. Tetapi jadi berkat, kita harus memuliakan Allah dengan harta kita. Amsal 3, ayat 9 dan 10 berkata, Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau kita mengutamakan Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan berjanji akan memberkati kita dengan kelimpahan. Kalau Tuhan janji, dia pasti akan temati. Sehingga mari kita belajar memuliakan Tuhan dengan harta kita. Memuliakan Tuhan itu bisa juga dengan nyanyi, memuji Tuhan. Tetapi saudara dalam ibadah, firman Tuhan mengajarkan jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kamu harus memberi persembahan. Sesuai dengan kadar, kemampuan setiap orang. Salah satu bagian yang penting dalam ibadah adalah memberi persembahan. Karena dengan demikian kita mengakui Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber berkat dan kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan namanya. Saya teringat ketika Yesus ada di dunia, dia melayani ke kota dan desa bersama murid-muridnya. Dan rombongan ini disupport oleh beberapa orang wanita kaya yang dijama hatinya, diubah hidupnya oleh kuasa Kristus. Lukas 8 ayat 3 misalnya mencatat. Yohana istri Kusa, bendara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kalau saudara dititipi berkat lebih daripada yang lain, mari kita layani Tuhan dengan kekayaan yang ada. Saudara-saudara sejak tahun-tahun yang lampau saya melihat di daerah-daerah ada begitu banyak gereja-gereja yang sangat sederhana. Lantainya terbuat dari tanah, kemudian kiri-kanannya itu terbuat dari bambu bahkan. Atapnya terbuat dari daun-daunan. Dan mereka beribadah dengan setia, memuji Tuhan. Tidak ada alat musiknya. Lalu saya dengan teman-teman melakukan apa yang kita sebut sebagai battle project. Proyek untuk bedah gereja. Dana kira-kira 150 juta lah satu gereja. Lalu kita bangunkan tempat itu rata-rata 7x13 meter persegi. Bangunannya mirip-mirip untuk seluruh Indonesia. Sekarang sudah hampir 50 tempat saudara sekalian. Dan kita berikan kepada gereja-gereja sebagai hadiah natal, sebagai hadiah pasca. Sehingga mereka bersuka cita sekali. Mereka bisa beribadah di tempat yang layak. Kita juga support dengan peralatan musik, peralatan sound system, kursi-kursi gereja. Dan saya percaya apa yang kita lakukan ini itu bisa memuliakan Tuhan dan membuat iman jemaat juga makin kokoh. Dan mereka bisa mengajak jiwa-jiwa baru. Ya donaturnya bisa dari gereja lokal, dari perusahaan, dari pribadi. Dan orang yang menambur gak pernah kekurangan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Inilah salah satu wujud kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Saudara, kita juga perlu mengembalikan persepuluhan sebagai milik Tuhan. Dan itu merupakan wujud juga dari cara kita memuliakan Tuhan. Malayai 3.10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku. Di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah ada orang bilang, persembahan persepuluhan itu kan perjanjian lama. Torat. Sekarang kan kita harus hidup dalam perjanjian baru. Saya mau bilang saudara. Pertama kali yang dicatat mengembalikan persepuluhan adalah Abraham. Jauh sebelum Torat. Karena Abraham memberikan karena cinta kasih. Karena dia menang perang kepada Imam Melkisedek. Dan ini ditiru oleh anak cucunya. Yaakub senantiasa memberikan perpuluhan misalnya. Nah memang pada masa perjanjian baru. Kita sadar bahwa bukan cuma sepuluh persen. Seratus persen hidup kita adalah milik Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kudus berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi dalam soal keuangan. Gimana kita bisa bilang memberikan seratus persen. Kalau sepuluh persen aja kita apa? Saudara. Saya mau bilang kita ini punya hati yang menuntut. Ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Allah mau membalik hati kita. Dari menuntut menjadi memberi. Martin Luther reformator besar dari Jerman berkata. Bertobat itu pertama membuka hati. Tapi yang kedua membuka dompet. Karena dimana hartamu berada disitu hatimu berada. Ingatlah saudara. Apa yang kita miliki di dunia itu fana. Tapi apa yang kita tabur di ledang Tuhan. Itu kekal selama-lamanya. Saya mengembalikan perpuluhan. Dari usia sembilan tahun sampai sekarang. Dan sekarang saya tidak kasih perpuluhan. Lebih daripada itu. Itu hanyalah patokan minimal. Dan saya melihat janji Tuhan. Tingkap langit terbuka. Dan bukan hanya perpuluhan. Kita bisa memberikan persembahan. Atau dukungan finansial dalam bidang apapun. Matius 6 ayat 19 sampai 21 berkata. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada. Disitu juga hatimu berada. Saudaraku. Maukah engkau. Menjadikan harta itu bukan sebagai bencana. Gara-gara uang malah ribut. Marah berantem. Bertengkar gara-gara warisan misalnya. Tapi benar-benar jadi berkat. Gunakanlah harta yang adalah titipan Tuhan ini. Untuk kemuliaan namanya. Untuk membantu orang-orang yang susah di sekitar kita. Maka saya percaya. Hidup kita ini. Akan menjadi saluran berkat. Bagi banyak orang. Siapa di antara saudara. Yang mau berkata Tuhan berkati saya. Tapi berkat ini bukan untuk keserahkan saya. Tapi saya ingin menabur di ledang Tuhan. Sehingga berkat tidak jadi bencana. Tetapi berkat. Itu sungguh-sungguh membawa manfaat. Kepada banyak orang. Kalau saudara mau berkata demikian. Tarulah tanganmu di dada. Saya mau berdoa. Bapak terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Harta yang kami miliki. Jangan sampai membawa celaka. Membawa bencana. Tapi menjadi berkat. Karena kami bisa membagikannya kepada orang lain. Karena kami tahu. Pemilik sejati daripada seluruh harta kami. Adalah Tuhan. Kami hanya punya hak kelola. Hak pakai. Bukan hak milik. Dan biarlah kami gunakan semuanya. Untuk kemuliaan Tuhan. Berkat muatah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memperkati.